Kembali dapat base camp ketika survei dan menurut info pemiliknya juga punya pesugihan. Kejadian yang sama kembali terulang di mana menurut cerita yang beredar pemilik rumah di mana kami tinggal dan sekaligus menjadi base camp survei, orangnya juga memiliki pesugihan. Hanya belum jelas pesugihan apa yang dilakukannya. Yang jelas pemilik rumah tempat base camp kami itu memang terlihat cukup berada dibanding penduduk lain di desanya. Yang bisa diingat adalah si pemilik rumah punya mobil truk yang dipakai sendiri atau bisa juga disewakannya kepada orang lain yang membutuhkan. Apakah desas-desus saja atau kecemburuan sosial dari warga desa yang lain yang menganggap yang bersangkutan itu punya pesugihan karena aset yang dimiliki, hal itu masih menjadi tanda tanya juga bagi tim kami. Namun ada fakta-fakta yang dialami oleh kami saat tinggal di sana yang mengarah kepada asumsi kalau pemilik rumah yang menjadi base camp kami itu juga punya pesugihan, namun berbeda dengan di base camp yang sebelumnya di mana tim hanya tinggal sendiri di rumah tersebut dan pemiliknya tidak tinggal bersama-sama di rumah yang menjadi base camp. Kalau yang base camp sekarang ini, pemilik rumahnya tinggal bersama-sama dengan tim survei kami, atau boleh dibilang kami malah satu tim yang tinggal menumpang di rumahnya saat berada di desa tersebut, desa itu letaknya ada di kecamatan yang kita sebut saja kecamatan J di Kabupaten B. Nama desa saya sudah lupa cuma kalau tidak salah desa itu berdekatan dengan desa TW atau malah desa TW itu sendiri. Tapi sepertinya asumsi pertama yang benar, yaitu desa itu letaknya dekat dengan desa TW. Base camp tempat tinggal dengan menumpang bersama si pemilik rumah juga didapat atas upaya dari teman anggota tim yang memang ditugaskan untuk mencari base camp. Entah kenapa atau memang sudah suratannya, tanpa disengaja lagi-lagi pemilik rumah adalah pemilik pesugihan atau dianggap memiliki pesugihan. Cuma berbeda dengan yang sebelumnya pesugihan yang digunakan oleh pemilik rumah yang kami tempati di kecamatan J ini bukan pesugihan ganas. Tidak ada informasi yang masuk ke tim kami kalau pesugihannya itu selalu mengambil korban setiap tahunnya. Saat tim tinggal di rumah yang bersangkutan juga belum ada anggota tim yang mengetahui atau mendapat informasi atau menyadari kalau sang pemilik rumah adalah pemilik pesugihan. Kesadaran kalau ada kemungkinan pemilik rumah punya pesugihan baru muncul bahkan saat sudah meninggalkan rumah tersebut dan menganalisa fenomena aneh yang dirasakan agak janggal ketika sedang berada di rumah tersebut. Entah karena memang faktor kebetulan atau memang sudah menjadi bagian dari hidup keseharian penduduk yang sedang disurvei di daerah itu, tampaknya hal-hal yang berbau mistis dan klenik ini memang sudah merupakan bagian dari pola hidup keseharian mereka. Munculnya kesadaran kalau pemilik rumah ini juga kemungkinannya adalah pemilik pesugihan muncul ketika sudah selesai survei dan tidak tinggal di rumah itu lagi. Ceritanya begini, sebagai bagian dari kegiatan survei maka Arga Dipta selaku ketua timnya bertugas untuk melakukan wawancara kepada orang yang dianggap sebagai tokoh agama di desa tersebut. Berdasarkan referensi yang diperoleh dari informan lain atau warga yang menjadi responden survei, ada seorang yang bisa dianggap sebagai tokoh agama di desa itu. Nah, karena Arga Dipta tidak begitu faham di mana letak tempat tinggal tokoh agama itu kemudian ia meminta bantuan dari bapak pemilik rumah untuk mengantarnya ke rumah tokoh agama, yang konon kalau menurut cerita penduduk sekitar sering didatangi orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi lurah atau kepala desa atau menjadi-menjadi yang lainnya, untuk dimintai bantuan doanya supaya cita-cita si calon terkabul. Menurut cerita banyak yang sudah berhasil untuk mendapatkan cita-citanya tersebut. Entah karena memang faktor kebetulan atau memang sudah menjadi bagian dari hidup keseharian penduduk yang sedang disurvei di daerah itu, tampaknya hal-hal yang berbau mistis dan klinik ini memang sudah merupakan bagian dari pola hidup keseharian mereka. Kesadaran kalau pemilik rumah ini juga kemungkinannya adalah pemilik pesugihan muncul ketika sudah selesai survei dan tidak tinggal di rumah itu lagi. Ceritanya begini, sebagai bagian dari kegiatan survei maka Arga Dipta selaku ketua timnya bertugas untuk melakukan wawancara kepada orang yang dianggap sebagai tokoh agama di desa tersebut. Berdasarkan referensi yang diperoleh dari informan lain atau warga yang menjadi responden survei, ada seorang yang bisa dianggap sebagai tokoh agama di desa itu. Nah, karena Arga Dipta tidak begitu faham di mana letak tempat tinggal tokoh agama itu kemudian ia meminta bantuan dari bapak pemilik rumah untuk mengantarnya ke rumah tokoh agama, yang konon kalau menurut cerita penduduk sekitar sering didatangi orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi lurah atau kepala desa atau menjadi-menjadi yang lainnya, untuk dimintai bantuan doanya supaya cita-cita si calon terkabul. Menurut cerita banyak yang sudah berhasil untuk mendapatkan cita-citanya tersebut. Konteks hal lainnya yang mengaitkan kalau pemilik rumah pemilik pesugihan, entah pesugihan apa karena kurang jelas juga informasinya, adalah berasal dari anggota tim yang ditugaskan untuk mencari base camp. Ini pun baru dibahasnya setelah survei itu selesai. Teman anggota tim itu bertanya kepada Arga Dipta, Tau nggak kalau di rumah yang kita tempati di kecamatan J itu dekat dengan kamar yang kita tempati itu ada kamar kecil yang selalu gelap dan di dalamnya seperti ada lampu sentirnya. Sepertinya saya perhatikan memang benar ada ruangan yang seperti itu dekat dengan kamar yang kita tempati. Jawab Arga Dipta Waktu itu memang anggota tim yang pria memang ditempatkan oleh pemilik rumah di ruangan belakang yang kalau boleh dibilang adalah ruang kecil untuk kapasitas beberapa orang, namun karena sedang survei ya mau nggak mau harus dinikmati saja. Kemudian lanjut anggota tim yang bertugas mencari base camp lagi. Jangan-jangan itu adalah ruangan di mana pemilik rumah mengerjakan ritual pesugihannya karena kalau menurut orang-orang sekitar pemilik rumah itu memiliki pesugihan sehingga bisa kaya raya, walaupun ang terlihat oleh mata dia hanya memiliki mobil trup, yang kebanyakan orang di desa itu tidak mampu buat memilikinya. Kemudian Arga Dipta mengaitkan perkataan teman anggota tim dengan kejadian di mana bapak pemilik rumah tidak mau mengantarnya ke rumah tokoh agama. Kemungkinan besar memang ya, kata Arga Dipta kepada teman anggota timnya lagi, karena saya sendiri mengalami hal yang agak ganji rasanya kalau dipikir-pikir ketika pemilik rumah tidak mau mengantarnya ke rumah tokoh agama, berdasarkan alasan tokoh agama tidak mau keluar menemui kalau bapak pemilik rumah itu yang mengantar. Arga Dipta kemudian berpikir dan berujar tapi sepertinya itu bukan pesugihan yang ganas seperti pesugihan di base camp kita yang sebelumnya. Ini dikarenakan cerita-cerita tentang pesugihan pemilik rumah tidak ada mengisyaratkan kalau pesugihan pemilik rumah adalah pesugihan ganas yang mengambil korban nyawa setiap tahun. Tim juga merasa aman-aman saja saat tinggal di rumah itu sekalipun ada nuansa atau cerita mistis seperti itu di dalamnya. Terima kasih telah menonton!